Halo selamat pagi pemirsa was-was Dengan suasana hangat di pagi hari ini Saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Dimana lagi kalau bukan di was-was Oleh sebab itu pastikan jangan beranjak dari tempat Anda Karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was Agnes Mo siap menyapa penggemarnya di Indonesia Lewat the biggest konser Agnes Mo I Am Generation Of Love Yang akan digelar nanti malam dan disiarkan secara langsung oleh SCTV Sang bintang akan menyuguhkan karya terbaiknya Lalu bagaimana Agnes mempersiapkan mega konsernya Bersama komposer kenamaan Erwin Gutawa Seperti apa pula semangat Agnes Mo yang kian menyala Saat latihannya ditemani oleh sang kekasih Wijaya Saputra Mengapa meski kerap mengunggah kebersamaannya dengan sang kekasih di sosial media Agnes justru masih malu-malu mengungkapkan isi hatinya Pemirsa berikut liputannya Gemilang popularitas Agnes Mo yang telah merambah industri musik dunia Tak membuatnya lupa akan penggemar setianya di Indonesia Dan malam ini Agnes akan mempersembahkan sebuah konser bertajuk The biggest concert Agnes Mo, I'm Generation of Love Yang akan disiarkan secara langsung oleh SCTV pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Dan bukan Agnes namanya jika ia tampil biasa-biasa saja Sebagai penyanyi, Agnes yang dikenal sangat perfeksionis ini Akan menyajikan suguhan istimewa bersama komposer ternama Erwin Gutawa Dalam 13 lagu yang akan dibawakannya Agnes akan diiringi lantunan musik upbeat dari Erwin Gutawa Big Band Perubahan aransemen di sana-sini pun dilakukan Untuk menampilkan pertunjukan yang apik Untuk sebuah kesempurnaan Agnes dan Erwin sampai berkali-kali menggelar latihan Seperti yang terabadikan kamera tim was-was berikut ini Keputusan acara yang kali ini Memang kita pengen bikinnya lebih intima Terus itu gak ada orkestra tapi modelnya ke Big Band Dan memang cocok banget sama karakter aku disini Karena masih ada soul-nya, ada funk-nya Seru deh, seru banget Dan pada saat lagi yang slow-nya pun juga emang kita bikinnya intima banget Disini aku melibatkan ada choir Terus kayak gitu ntar fans aku juga aku ajak nyanyi Ada di bagian-bagian tertentu di lagu muda Jadi memang disini Oh iya terus udah gitu dancers aku Dan band aku yang masih biasanya nemenin aku kemana-mana Kalau lagi show aku undang juga Jadi memang disini intinya lebih tentang kebersamaan gitu Di balik semangat membara dari Agnes Moe Jelang konser terbesarnya terselip kisah asmara sang penyanyi kenamaan Di tengah-tengah latihan ada sesosok pria yang dengan setia menemani Agnes Pria yang menggunakan baju putih senada dengan Agnes Tampak asik mengabadikan berbagai momen latihan Agnes bersama Erwin Gutawa Pria yang diketahui bernama Wijaya Saputra Dan berprofesi sebagai pebasket ini ternyata merupakan kekasih Agnes Tapi mengapa Agnes terkesan masih malu-malu berbagi cerita soal hubungannya dengan sang kekasih Dalam latihan jelang konsernya nanti malam Terlihat kompak Terlihat kompak Gak tau ya terlihat kompak kita Ya pokoknya Gak lah gak usah lah itu Pokoknya yang paling penting lagi ini lah Lagi belajar saling belajar sifat masing-masing Ya kita kan gak tau kedepannya kayak gimana Tapi yang pasti Ya masalah cocok atau enggaknya kan nanti masih dilihat sampai nantinya Ya aku terlalu dini buat aku ngomong sekarang Cuman yang pasti Ya dari awal Kita udah bilang kalo ya udah kita saling Ya kita saling tau lah Kira-kira apa yang mau di adjust gitu Dan kebetulan dia pun juga orangnya sama jadi dari awal gitu Ya udah ya sekarang lagi tahap ini aja sih sama-sama Sama-sama berusaha mengenal satu sama lain aja Gak mau terlalu dikasih di umbar Disini yang lagi fokus biar kita berduanya aja dulu Meski malu-malu berbagi soal hubungan asmaranya dengan Wijaya Saputra kepada media Tapi sikap dan tingkah Agnes mau terhadap sang kekasih begitu romantis Bahkan dalam geladi resik yang digelar semalam Agnes melemparkan kecupan mesra untuk Wijaya Saputra Yang datang menyaksikan latihan terakhir Agnes sebelum konser nanti malam Sikap romantis Agnes bersama sang kekasih tidak hanya terlihat saat Agnes ditemani sedang menjalani latihan maupun geladi resik semalam Sikap romantis dan kebersamaan Agnes bersama Wijaya Saputra Juga terlihat di sejumlah video yang diunggah keduanya di dunia maya Dalam video tersebut bahkan sangat jelas terlihat bahwa Agnes dan Wijaya Saputra memang tengah dimabuka sebarat Baru ngemenin dia latihan biar semangat Terus ntar gantian deh Ntar malam dia yang nemenin latihan tetap keren Ini pertama kali rambutku kayak gini sih Harus dong Harus dong Terima kasih ya sayang Harus kasih aura positif Harus saling support Harus saling support, harus saling jaga Terima kasih Kayak Partners in Crime Terus kayak Teammate Dia juga Bukan sekedar pacar Bukan sekedar pasangan hidup Tapi My best friend Dia support Support Aku all the way Dan di segmen was-was selanjutnya Akan hadir kebahagiaan Prili Latukon Sina Yang dapat kejutan istimewa Tepat di detik-detik ulang tahunnya yang ke-19 tadi malam Lalu seperti apa meriahnya kejutan ulang tahun Prili di lokasi syuting GGS Returns Benarkah Prili sampai dibuat menangis lantaran di jahili aliando Tunggu kisahnya sesaat lagi HAPPY WORST HAPPY WORST HAPPY WORST HAPPY WORST